viral dengan goyangan estetik goyangan estetik ada hantu? goyangan estetik goyang sumba boleh aerobik boleh SKJ boleh semuanya boleh pokoknya yang penting kenceng ini caranya biar kumis panjang kayak kek lele ini gimana caranya tuh? gak ada stick dan stripnya sebenernya tapi kan gini dulunya sih asal mulanya kumis lele ini ceritain disini ya pertama dulu kan kalo di tiktok intinya siap mental itu aja pokoknya jalan hidup seperti akhirnya ya gistinya pokoknya nangkajau nangkelon nangkangin kau pokoknya menjalan bingung kalo Donny nanggepin yang omongan dibelakang tuh Donny cuwe aja sih sebenernya gak nanggepin serius ditentang duel atau apa? gak 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 ini kira-kira targetnya nih umur berapa nikah nih? targetnya beli Donny umur nikah nih ya mau tau nih sekenanya tau gak? banget oke sobat balik lagi bareng gua disini di jiwa channel oke jadi di video kali ini kita akan bincang-bincang santui dan enjoy pastinya jadi disamping gua udah ada bintang tamu jadi mungkin kalian udah pada tahu gak pada tahu mungkin kalian udah pada tahu dan pernah lihat atau lewat di branda tiktok kalian jadi orang ini sering kali FYB ya bos ya siapa? ehh oke jadi seperti biasa buat kalian yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol lonceng sampai rusak anjay oke jadi kita bakal kenalan dulu bisa diperkenalkan namanya siapa nih boy? wih nama beli beli Donny biasa dipanggil kumis lele nih boy seggol dong oke jadi ini dia Donny kumis lele kenapa bisa dibilang kumis lele itu Don? kumis lele tuh ke pertamanya tuh karena di komen-komen di kita sih sebenernya di dibilang eh beli kumisnya kayak lele lele gitu di jadiin jargon das kumis lele gitu jadi tercetus nama kumis lele dari komentar itu ya? iya dari komentar itu jadinya kumis lele nih bos senggol dong oke jadi seperti itu boy jadi untuk Donny ini sekarang umurnya berapa nih? umur beli Donny? ya 25 boy 25 nih gue udah tua deh ci ya jangan udah tua gitu woi gua masih muda bro oke jadi umurnya 25 tahun Donny ini asal mana? asalnya Donny ini asal Tabanan Slema Deg Timur asal tim nih? asal tim nih bas senggol dong oke jadi seru kali ya ngobrol sama artis tiktok ini ya jadi viral dengan goyangan estetik goyangan estetik ke Danto? goyangan estetik goyang Sumba boleh aerobik boleh SKJ boleh semuanya boleh pokoknya yang penting kenceng enerjik kali oke jadi um sekarang kegiatan Donny ngapain aja nih? masih yaa kerja lah kerja sambilan buat konten sama temen temen gitu aja kerjaannya kerja pagi atau sore malam? ya gitu lah pagi sore pagi sore gitu libur buat konten sama temen gitu diatur rumah jadwal ya? iya lu kerja apa dikerjain? sama sama dikerjain oke 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 jadi di semping bikin konten tiktok jadi Donny juga kerja ini kerjanya di bagian mana Don? kebetulan di restoran lah ada satu restoran di canggu gitu di pariwisata ya? iya pariwisata oke boy jadi kita mau bincang-bincang santuy aja nih sebenernya Donny ya santuy-santuy aja cuma beli Donny tentunya ini lama kelamaan nih kumisnya agak rontok nih samra ini caranya biar kumis panjang kayak Lele ini gimana caranya Don? gak ada stick dan stripnya sebenernya tapi kan gini dulunya sih asal mulanya kumis Lele ini yang ceritain disini ya pertama dulu kan kerja di tempat awal gak boleh pakai kumis kan tiap hari lah di kures di kures sekarang kan tempat yang baru bebas gitu boleh pakai kumis jadinya jarang lah potong kumis jadinya panjang lah kumisnya gitu tapi cuma dikrapi-rapiin aja sedikit dirapiin dikit ya jadi emang basicnya kumisnya panjang ya? ya emang basicnya dari bapak bapak juga gini kumisnya kayak gini sama juga kumisnya sama jadi bukan pakai obat atau apa ya? ya bukan pakai obat apa-apa tapi emang turun temurun guys turun temurun nih guys udah cande udah cande oke apakah pernah lebih panjang dari ini kumisnya nih? gak sih gitu gini aja emang gak gak bisa panjang kan ada yang kumisnya yang melintir-melintir itu beliunya itu tebel sama nuncep gitu aja oh nuncep nih nuncep kebawah guys wedeh salam nuncep nih mas ya gini gini sekarang udah berapa ribu deh follower di tiktok nih? kalo gak salah udah 75 lah ada 75k baru 75k 75k ya? iya tapi pernah kebandon ke akunnya? wey sering kali gak ada bilang terlalu sensitif tiktoknya ya kalo di tiktok kayak gitu udah siklusnya kayak sensitif banget tapi untuk naiknya agak lumayan cepet juga ya? ya astukara lah lumayan banyak yang suka sama Donny ya dukung Donny konten Donny gitu oke dengan goyang enerjiknya dia oke kemudian kita lanjut jadi Donny ini suka main motor gak? wey kebetulan ya suka lah mode-mode ringan aja gak kenceng-kenceng motornya apa nih Don? NMAX kebetulan NMAX boss senggol dong oke jadi motor NMAX udah dimodit gak? cuma ganti bin sil ganti tipis-tipis tipis-tipis gak budget pelajar boy pelajar tapi gak masih pelajar gue masih pelajar eh ngomong-ngomong Donny ini kan udah 25 tahun nih udah nikah belum nih? kebetulan masih jomblo merah dong kebetulan masih jomblo merah dong jomblo nih bang cenggol dong perangkat cenggol gitu nih tau sih yang pentingnya sunset pokoknya oke jadi selama Donny berkarya di tiktok nih pasti banyak orang-orang yang komen ada gak komen yang menurut Donny itu apa ya mematahkan semangat atau hujatan atau apalah kebetulan sih yang hujatan tuh banyak sebenernya tapi Donny tuh gak nanggepin serius Donny tuh cuma nanggepin dengan canda-canda aja jangan ditanggepin serius ntar sakit hati ujung-ujungnya kan gitu dan cuma buat candaan aja buat hiburan aja Donny gak nanggepin serius kalau buat-buat itu berarti cuma dianggap candaan aja iya the candeg the candeg oke jadi seperti itu gue kalau kalian ingin apa ya mungkin ingin naik itu harus siap mental dari awal bukan begitu Don iya kalau di tiktok intinya siap mental itu aja pokoknya karena netizen maha benar ya iya maha benar maha benar maha tau ya maha maka pokoknya iya maha senggol dong beng-beng senggol dong dunia beng-beng senggol dong dunia beng-beng senggol dong dunia beng-beng senggol dong dunia nih untuk kedepannya apakah Donny mau beralih ke youtube atau ke platform yang lain gak? ya as tungkara sih kalau dibelikan jalan mau ke youtube tapi masih bingung dong buat konten apa di youtube kan belum tau di youtube buat apa yang ciri khas di Donny pokoknya tutorial senam ala Donny kasih kasihan tau kalau ibu-ibu sama lamsiam-lamsiam menurutin tuh ntar sakit banggang ntar gak kuat kayaknya enerjik kenceng kali pokoknya itu awal mulanya Donny bisa sampai terjun ke tiktok seperti saat ini nih karena apa nih awalnya? ya pastinya karena pandemi lah semua orang tuh pasti karena pandemi turun ke tiktok gabut? gabut intinya paling gabut gitu pokoknya intinya gabut ya bos ya? ya gitu dah gak ada kerjaan dirumah iseng-iseng buka tiktok ya aja mumpung lah modelnya itu cuman karena iseng-iseng aja iya iseng-iseng lah banyak yang suka sama kode melodi astokara lah intinya sih beliau ini ingin menghibur kali ya bukan ingin menjatuhkan itu aja oke jadi seperti itu ini emang dari orangnya emang enerjik kali yee ragu kalo ragu bagus ya iya namanya oke jadi Donny ini ada inspirasi sama siapa sih sebenernya kenapa sampe bikin tiktok joget-joget gitu Blidoni sih gak ada inspirasi sih kan Blidoni tuh cari celah di tiktok inisiatif sendiri inisiatif sendiri tentunya inisiatif sendiri apa sih belum ada di tiktok Blidoni tuh gali-gali-gali oh kayaknya ini belum deh dan Blidoni iseng coba ya lumayan lah suka banyak ya suka sama kontennya Blidoni makanya Blidoni terus gas pokoknya intinya semangat karena unik ya unik lah siapa gak ada lagi pokoknya semangat aja tampang sangar tampang sangar giwa durang lunak nih boy tapi dilihat dari lekak lekuk buto eh buto lekak lekuk tubuh pas goyang tuh kayak cewek liatah loh padahal kebadannya tegar loh kue dengan kumis jempe nya itu itu gimana caranya biar lemuh kayak gitu Don gak tau nih emang galir ini bangkiannya emang galir kayak gitu emang pinter goyang nih bos buat cewek-cewek yang pengen digoyang merapat gasey goyang nih boy oke jadi kembali ke kumis nih kumis nih topiknya kumis nih topiknya kumis karena kita lagi ngobrol sama Doni kumis lele oke jadi ini emang kumis asli kan ya intinya ini kumis asli bukan kwekw kalian kan banyak yang komen eh Blid kumisnya kayak willcrow ini bukan willcrow ini asli asli no kwekw intinya ini asli asli boy ori ini ah ori no kwekw oke jadi ini kumis asli nih bos mungkin banyak yang mengira kumisnya itu palsu ya kan banyak kan ada udah filternya dige itu kirain filter-filter ini asli no kwekw ori buat kalian yang gak percaya kalian bisa dateng ke rumahnya Doni bisa dijambak langsung bisa digemeng oke oke jadi untuk saat ini Doni dikenal mungkin sampai keluar Bali ya ya sekarang udah banyak kan udah sampe ada video video Doni yang diduetin sama motor motor yang di luar jawa gitu udah di luar wali lah modelnya semua untuk galah untuk supportnya buat temen-temen di luar sama Blidoni pokoknya intinya Blidoni tetep yang hibur aja di kontennya Blidoni gitu cita-citanya waktu kecil jadi apa ya sebenernya Don? cita-citanya jangan aja dia cita ga ada cita-cita pokoknya Blidoni tetep ingin menghibur aja tetepnya jalan hidup seperti akhirnya ya gistinya pokoknya nang kajau nang kelo nang kangen kau pokoknya menjalan bingung 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 pokoknya menjalan ceria oke jadi untuk kedepannya apakah ada akan ada strategi atau apa nih untuk mungkin biar nama Doni lebih maju dan maju? ya Astung Karo lah kan udah ditanyain di Tiktok Blidoni ga buka YouTube ya Astung Karo kedepannya kemungkinan ya mau buka YouTube buat YouTube channel nama channelnya apa nih? LELENDIBOSS jadi nanti bakal kemungkinan bikin channel YouTube itu isinya apa nih? kalo Lidoni sih ya di apa nanya di jumpingin dari dari Tiktok bisa konten YouTube eh konten masak konten joget itu aja jadi bisa joget juga nih? yeay joget apa nih bilang? joget buang yeay maksudnya joget-joget yang kayak di Tiktok itu SKJ goyang-goyang gitu oke kemudian untuk masak emangnya bisa masak? yeay jangan ragu masak air biar maceng hahaha jadi dari ini emang bisa masak ya? bisa lah masak gak bisa udah yang tau kontennya beli dani di Tiktok pasti ada tau dah beli dani bisa masak apa aja hehehe masak mie gitu masak mie masak ceker masak masak tetangga juga bisa yang mulutnya pedas gitu tapi banyak tetangga yang gitu ya wey jangan bilang kenal pot isi bro gitu ini dah mulut kental tapi mungkin banyak tapi mungkin banyak apa ya kalo kita misalnya nama udah naik atau apalah tercukupi dari segi materi pasti banyak orang yang apa ya cibiran-cibiran di luar dia pasti itu kalo Donny itu nanggepin omongnya eh orang yang sering ngomongin Donny di belakang tuh gak gimana nih? kalo Donny nanggepin yang ngomongin di belakang tuh Donny cue aja sih sebenernya eh cue? gak nanggepin serius kok ditantang duel atau apa? gak 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 pernah nantang-nantang gitu Donny intinya Donny tuh berkaya untuk menghibur kalian bukan ingin menjatuhkan itu aja intinya Donny tuh gitu terserah kalian terserah ngomongin apa di belakang tetapnya Donny tuh inilah Donny ngapain ngurusin hidup orang gitu aja Donny nih bos tetapnya diri sendiri ya Donny ya? ya itu intinya tetapnya diri sendiri bukan jadi orang lain sik jadi berpegang teguh pada prinsip hidup si Donny kumislele asik jadi jadilah dirimu sendiri ya bukan jadi orang lain good job oke jadi itu tadi sekilas tentang karir Donny di pertiktokan ya jadi kita beralih ke sedikit melenceng kepercintaan asik rasanya kurang lengkap ya yaa oke korek-korek dulu ya korek nih informasi nih ya bos ya oke emang bener nih Donny sekarang lagi jomblo nih ya udah Donny lagi jomblo nih itu apa penyebabnya karena baru putus sama pacar karena baru putus sama pacar karena baru putus sama pacar aduh kacau nih kacau putusnya kenapa nih Don karena tau kan tabanan sentana itu lah caranya itu lah jadi Donny ga bisa nyentana ya? Kak Donny mau bahasnya sedikit ya iya dulu Donny udah pacaran 7 tahun lebih lah 7 tahun lebih udah biasa lah karena mau nyentano udah dikasih sama orang tua kebetulan ibu meninggal dikasih gini apa namanya dikasih tau ga dikasih nyentano disuruh tinggal di rumah jaga bapak sama adik gitu makanya Donny memutuskan untuk pergi selesai sama pacar gitu jadi sama-sama dewasa lah sama-sama dewasa cuman untuk menerima itu mungkin ga sulit menerima itu sangat sulit tapi keadaan yang membuat seperti ini kan Donny harus gimana men harus dijalani itu oke jadi tiada pilihan lain ya? iya gitu makanya Donny masih ya ingin fokus di kerja dulu ngebanggain orang tua gitu oke jadi seperti itu boy ini pasti mempunyai kisahnya masing-masing ya karena setiap manusia mempunyai apa ya? storicalnya dibalik energi pasti ada tersimpan hati yang luka aduh kacau jadi itu pengalaman lumayan sakit ya karena kehalangin apa ya? sentano tadi iya pasti tabanan tuh pasti tau lah jadi kalo kalian yang mungkin di luar bali belum tau apa itu sentano nyentano tuh apa ya? semacam kalo kita nikah kita pindah ke rumah yang cewek jadi kita apa ya? pindah kakak gitu ya? iya pindah kakak yang cowok pindah ke rumah yang cewek jadinya kayak kayak diadopsi gitu ya? susah jelasin susah jelasin kayak gitulah simpelnya yang cowok diadopsi ke rumah yang cewek karena yang cewek gak punya saudara laki-laki jadi laki-laki sangat diperlukan untuk meneruskan keturunan jadi seperti itu kalo di bali oke jadi selain kehalangin sentano itu juga banyak kasus kehalangin custom kalo di bali itu banyak pokoknya silsilahnya kalo di bali banyak rintangan bos tidak Tuhan tapi untuk sekarang gak ada niat nyari pacar baru lagi mungkin kan nah gini lah Lidonnya pengen sendiri aja dulu untuk menitih karya sendiri ngapain sendiri iya sendiri pokoknya sendiri sendiri miratu miratu hijau-hijau padidih pokoknya udah tetap semangat temen doket ada apa sih? gak ada oke jadi seperti itu boy ini keseharian duni selain kerja dan tiktokan apa lagi nih? apakah ada hobi lain nih? hobi lain? gak ada sih sebenernya gak ada punya hobi nih gak ada cuma gitu masak gitu aja kalo dirumah kan kan gak ada nah sebenernya gak ada yang masakin cuma dirumah sama nenek sih sama nenek sebenernya biasanya dia nenek namanya masak gitu gak ada nenek doni yang masak gitu masak apa aja biasanya? masak apa ya menu menu lokal kalo tau pindang pindang sambal tomat itu menu handalan dirumah nasi yang nget hujan hujan lokal 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 itu itu intinya kriteria 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 sewasir intinya menerima Doni apa adanya inilah Doni tetep jadi Doni yang seperti ini pokoknya Doni yang tetep happy walaupun sakit hati asik Doni nomor 1 di dunia pokoknya intinya sayang sama keluarga aja intinya gitu ya? iya paling penting dong paling penting gak ada kriteria untuk apa ya fisikal untuk fisiknya gak? fisiknya? gak ada sih Doni besar kecil sama rata yang penting mantep woooow yang penting asah hudak gak perlu nyari yang pintar goyang-goyang kayak di cipto ah gak pintar ngapain pintar goyang? beli Doni kan udah pintar goyang kasih ngebesaa anjing ntar mau palulin dong waduh waduh berat kasih aneh lu ngoyang-ngoyang Doni goyang santai kan pokoknya tinggal nunggu beres iya nunggu beres botanya cok inside waduh oke jadi seperti itu kriteria ceweknya Doni ya bos ya nih kira-kira targetnya nih umur berapa nikah nih? targetnya beli Doni umur nikah nih? iya yang mau tau nih sekena nih tau sekena banget ya as tungkare lah kalau beli Doni tuh timingnya sih ya 28 lah 28? gak ketuaan tuh? enggak, beli Doni baru 25 lagi nah berapa 2 tahun 3 tahunan lah as tungkare ada jodoh langsung CHESS asaudak eee trotnya? inside hahaha what? jadi takutnya biar gak keburu putih nih kumisnya kan aduh ntar putih kumisnya kayak siapa nih om om ntar iya mana om eh mana om aduh enggak dibilang kumis lele kumis kucingnya mana orang putih ya mas ya waduh kucing hahaha Doni ini dipanggil kumis lele itu apakah gak risih atau gimana ya? Doni tuh gak risih sih sebenarnya kan netizen juga bilang Doni kumis lele ini bawa single doang gitu karena beli Doni tuh gak pernah apa namanya gak pernah giniin netizen gak pernah jahatin netizen lah pokoknya berarti Doni ini anti baper gitu? anti baper pokoknya di konten beli Doni anti baper anti baper semua jadi buat kalian yang sering baperan mending ubah sikap kalian ya kok pokoknya kalo di komen pasti dibalas lah oke komen ku gak pernah dibalas nih mana dah weee sayi komen mungkin nenggelap sombong amat itu tadi bincang bincang bareng Doni nih kalo misalnya akun ini kan udah besar nih itu ke banner lagi gimana perasaan Doni ini? weh kalo ke banner lagi sih lumayan sih kalo kan Doni berjuang dari nolah di rumahnya lah tuh udah dua kali dah hilang ke akun gimana men kalo hilang ya kita beruang lagi lah asengkara banyak yang suka sama di Doni asengkara cepat naik lah kalo hilang lagi kalo di titok kan gini soalnya kalo udah aja menyalahin aturan lima kali atau sepuluh kali tuh udah langsung hilang akunnya permanen gak bisa balik lagi permanen gitu? ya kalo akun di Doni kan hilang permanen yang pertama tuh hilang permanen makanya lah kalo di tiktok tuh kalo hilang buat lagi itu aja ini ada tips gak buat temen-temen barangkali ada yang pemula di tiktok gitu biar gak akunnya ke banner apa yang harus dihindarin gitu? kalo kalian kalo mau buat tiktok hindari tuh anak kecil pertama tuh anak kecil ya anak kecil kalo udah anak kecil masuk maaf pake kelanjang gitu udah langsung hilang akunnya itu yang pertama yang kedua merokok merokok bisa menyebabkan tuh yang kedua yang ketiga komen-komen-komen yang ya maaf ya bangsat naskeleng gitu cepat dah jadi komen-komen yang toxic gitu iya untuk yang selanjutnya itu yang bikini-bikini lah bikini bottom? iya jadi cewek-cewek pake bikini itu bisa kena bennet juga ya? bisa kena bennet itu kecuali kecuali nih 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 kalo siklusnya kalo kan ada cewek-cewek nih kontennya dari awal sudah begitu di tiktok tuh gak mungkin kena gak mungkin kena kalo siklusnya tiktok kayak gitu kalo ada yang kontennya masak isi pisau kalo kontennya udah gitu gak kena kalo misalnya kan beli dong nih beli kan kontennya joget nih kalo ada pake pisau langsung kena bennet kayak siklusnya loh kalo kontennya dia juga joget joget aja gitu oke jadi alirannya ya? iya gitu kalo di tiktok nih ngomongin soal bikini tadi nih itu misalnya kalo ada cewek yang pake celana tipis atau bisa dibilang lejing kan keliatan tuh bentuk kan apa ya? tanjakan-tanjakan gitu iya gitu dah jadi apakah itu gak kena bennet juga? kalo ya kembali lagi ke siklusnya kalo jogetnya orang pake bikini bikini gitu lah apakanya pake vivinya gitu pake ketat-ketat gitu gitu-gitu lah pokoknya ya gitu-gitu lah pokoknya gak kena gak kena gak kena gitu tapi itu kan bisa merusak mental tuh kalo gitu sih sebenernya bisa merita kecuali ada yang nge-repost akunnya itu baru bisa kena langsung nge-repost apa nge-report? nge-report akunnya itu sorry my pleasure is tapi itu konten pemerut satu bangsa sih jadinya ya gitu lah sebenernya purpose satu bangsa di kontennya itu oke gitu oke kemudian apa lagi nih syaratnya nih? kita lanjut nih untuk kedepannya untuk kalian tiktoker harus berhati-hati untuk berbuat konten karena kalo di tiktok itu agak sensitif sedikit kalo di vlog prom youtube nah agak lebih longgaran dikit gitu kalo di tiktok itu pokoknya ngerokok anak kecil bugil cepat dah kena langsung kena ya jadi itu tipsnya kalian bisa hindari ini aku sering nih bikin konten itu kan video tiktokku kebanyakan yang naik motor itu ada tulisan aksi muda cedera kayak gitu itu bahaya ga don? bahaya sebenernya tapi kalau di tiktok ini kita kena beberapa waktu nih buat review-review gitu lah visit ke store pake helm gak di kancingin itu kenyang gitu lah kalo cepat di tiktok dideteksi oh sedetail itu ya? sedetail itu kalo di tiktok agak sedikit ketat di tiktok gininya kalo di vlog prom yang lain kan agak lebih longgar gitu kalo di tiktok cepat kali soalnya oke jadi seperti itu boy syarat atau apa ya ketentuan atau langgaran yang harus kalian apa namanya? jangan dimainkan jangan dilanggar gitu loh jadi itu pantangan kalian di tiktok kalian ga boleh asal-asalan bikin konten nanti takutnya akunnya ilang kan ya? ya gitu lah kalo di tiktok agak sensitif ya sedikit sensitif expert ini kalo kumis ga kenal kan? ga kenal lah kalo misalnya ada orang yang ngajakin challenge atau nawar nih dibayar berapa baru mau dipotong kumisnya? kalo Donny sih kan Donny udah gini apa namanya udah kalo di tiktok Donny sampe 1M baru potong kumisnya? potong kumis ga kumis lirinya jadinya tau? kan 5 minggu eh 3 minggu aja kumis lirinya hadir lagi udah hadir lagi nih udah hadir lagi cepet kali pokoknya baru kumis sigap ada udah ragu udah cande nah oke boy jadi seperti itu bincang-bincang kita bareng Donny kumis lele kali ini ya bos ya le terus udah bebo sakit limon oke jadi mungkin demikian video bincang-bincang kita kali ini bareng kumis lele bareng kalian ada pertanyaan atau komentar bisa tulis di kolom komentar dan jika kalian suka video ini bisa tekan tombol like dan jika video ini tembus 3000 like kita bakal bikin challenge bareng Donny itu ya channel eh channel challenge challenge ya pokoknya ugal-ugalan loh pokoknya ya jadi kalian bisa tembusin like sampe 3000 like aja ya ready gak nih ready boy test lagi boy what's up oke jadi mungkin demikian video kali ini saya Jiwa channel Donny Donny kumis lele pamit nur diri see you next video pssssss perjating pssss psss